Halo teman-teman Mak Butek semua hari Mak mau bikin kukis ya jadi Mak Butek mau bikin kukis dengan walnut nih kebetulan udah walnut ketinggalan sisa bikin kukis kemarin ya terus ini ada 120 gram ini mau Mak cincang ya kemudian Mak pakai juga butter butter nih Mak pakai aja satu batang ini beratnya 250 gram dan disini ada gula 125 gram ya jadi ini nanti gula ini gulanya gula kaster ya gula yang bukan gula tepung gula kaster gula pasir yang halus-halus itu ya Nah ini nanti Mak mau aduk dimixer dengan benteganya ya dan pastinya tidak lupa tepung terigu ya dan tepung terigu di sini Mak pakainya 375 gram Oke ini walnutnya kalau mau pakai chopper ya di chop pakai mesin itu bisa ya tapi kalau menurut Mak kalau misalnya kita pakai mesin itu nanti sebagian tuh halus-halus sekali ya jadi kita pengennya masih ada kasar-kasarnya jadi enaknya nih di chop aja pakai pisau begitu ini caranya ya Nah ini kira-kira kita cincang masih ada kasar-kasarnya gitu ya biar ada teksturnya gitu jangan jadi tepung semua ya sisihkan dulu ini lalu kita mixer dulu mentega dengan gulanya ya Nah jadi kita mixernya sekedar ini ya lembut aja ya jangan terlalu kembang juga ya kemudian kita masukkan ya terigunya 375 gram ya Nah setelah kita timbang terigunya ini ya ini kita setengahnya kita masukkan kira-kira aja nggak papa kemudian kita aduk ya aduk aja rata pakai spatula gitu nggak usah pakai tangan dulu ya ya lihat dulu keadaannya adukannya udah menggerindil gitu ya ini boleh kita aduk dengan tangan ya biar menyatu menjadi adonan nah setelah kita aduk menjadi adonan yang kira-kira bisa dipulung ini udah selesai nih ya jadi sekarang kita bikin bulat-bulat aja jadi kita bikin lebih size bule ya gede-gede enak nih cepat abisnya tinggal kita gulung aja bulat-bulatkan gini jadi disini ada ada tray ya tray nya udah mak alas dengan bikin parchment nah jadi disini udah ada tray ya tray nya udah mak alas dengan bikin parchment ya ini kita bulat-bulatkan ya ya kemudian nih kan ada sisa kacangnya ya ini sisa kacangnya nih Mak nih cepokkan ke atasnya kemudian nih tinggal di depengkan aja asal-asal aja jadi satu jadi ini kita gulung aja semua ya kita kita cetak aja dengan tangan ala kadarnya Hai jadi bisket bule itu gede-gede dan nggak ada pakai acara bisa nimbang-nimbang asal-asal aja nggak nggak napa-napa jadi ini ada toppingnya nggak usah juga terlalu tipis ya kira-kira aja ini kita selesaikan aja semua ya ini kalau udah dicetak semua ya kita masukkan ke oven yang udah kita panaskan sebelumnya ya dengan api bawah pakai kipas kalau emak set ke suhu 160-170 gitu sekitar setengah jam ya tapi oven masing-masing itu beda jadi kenalin oven masing-masing jadi panggangnya jangan terlalu panas karena dia hangus terus jangan juga terlalu rendah karena dia enggak akan pecah-pecah dia nggak apa-apa itu dengan suhu yang tepat jadi dia enggak terlalu lama kalau suhu terlalu rendah itu nanti panggangnya terlalu lama juga ya jadi kalau oven mak itu 170 itu setengah jam depas lah itu ya nah ini udah selesai dipanggang ya keluar dari oven nih ya jadi ini cookies bule itu kalau keluar dari oven kalau dipegang dia agak sedikit lembek itu biar kena aja nanti dia udah dingin dia set itu nanti dia keras sendiri ya nah ini panas-panas ini mak kalau mau kasih ini taburi dengan caster sugar jadi caster sugar ini gula yang halus-halus sekali ya sebagai hiasan aja jadi kalau bule suka gitu hiasan mereka bukan wijen atau apa nggak ribet ya hiasan mereka palingan gula caster gitu kalau rajin diolesi ini dulu dengan putih telur baru ditaburi kalau enggak langsung aja juga gak apa-apa Hai kalau bagi mak ya bikin bisnis ini bukan cuman pas Imlek atau Idul Fitri atau tahun baru gitu ya di hari-hari biasa juga bikin cookies karena disini cuacetnya dingin ya orang suka minum teh tapi tehnya nggak pakai gula nah manisnya itu dari cookies ini jadi biasanya satu cup teh itu ditemenin dengan satu cookies jadi kalau bikin cookies-cookies muda di Indonesia yang ukurannya kecil-kecil segini capek ngambiknya jadi bikin cookies ya gede segede gini nah ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati